Menyusul ditemukannya 10 orang warga di desa Kayu Ambon, Lembang yang positif COVID-19 Pemisah Paca Sweptest Antigen, petugas kugus tugas COVID-19 Lembang melakukan disinfektan ke rumah-rumah warga Selain itu ada nyelonjakan kasus COVID-19 di Lembang, Damkar, Kabupaten Bandung Barat pun menyemprotkan disinfektan di sepanjang Jalan Raya Lembang Selain melonjaknya kasus COVID-19 di desa Cibogo Lembang, kini 10 orang warga desa asal Kayu Ambon, Lembang pun dinyatakan positif COVID-19 Paca Sweptest Antigen pada minggu lalu Kesepuluh orang tersebut berasal dari RW 04 desa Kayu Ambon Untuk menekan penyebaran COVID-19, petugas kugus COVID-19 Lembang langsung melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga Menurut petugas kugus COVID-19 Lembang, kesepuluh orang yang terjangkit COVID-19 saat ini sedang melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing Sekarang 10 orang, ada yang bergejala ada yang juga enggak, pas waktu disuai ternyata positif Kondisinya ya sekarang sudah mulai membaik dari kemarin-kemarin Kalau menurut saya ya agak memperhatikan juga sih Oh kalau dari bantuan dari desa itu cuma ada sembako yang berupa teras, telur, sama susu, sama mie Sementara melonjaknya jumlah warga yang terinfeksi COVID-19 di Lembang Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran pun melakukan penyemprotan di sepanjang Jalan Raya Lembang Algi Muhammad Gifari, Bandung TV